Mulan, Ksatria Putri Tionggo Anjilit IX. Ia akhirnya mengikuti nasihat Tayun untuk tidak bertindak gegabah, mengurungkan niatnya yang semula hendak menerobos kerumunan masa, lalu melawan puluhan prajurit Yuan yang berjaga-jaga di bawah pilar-pilar tiang di mana mayat-mayat Ciyangkok dan Mawing tergantung. Mereka, semua akhirnya mundur kembali ke markas, dan lebih memilih membiarkan jasad-jasad sahabat mereka itu tetap tergantung dan membusuk sampai beberapa hari ketimbang terpancing masuk ke perangkap musuh. Yuan masih terlalu kuat dan tangguh untuk dilawan. Bapak 40. Lalu aku melihat ke gemintang bercahia seperti lelatu yang berkobar dari naga api inikah maklumat dari langit. Ada Satria pada padang nantandus menatap gemintang serupa masir-pasir seorang diri. Lalu ia seperti membilang. Rana-rana yang telah merenggut nyawa-nyawa sebanyak noktah perak di langit. Famulan. Refleksi Satria pada padang tandus. Famulan mengendap dari balik serumpun bambu. Daerah itu memang sudah dipenuhi oleh pasukan Mongol. Seratus kaki dari tempatnya mengintai memang telah terpanjang tenda-tenda serupa cendawan raksasa. Di mana? Mana ada lidah unggun yang meranggas, sesekali terdengar suara menggemeretak serta menebarkan bau abnus gosong yang menusuk-nusuk hidung. Angin yang berembus semilir menyertakan sisa aroma khas kambing guling Mongol. Bau itu menyeruak bersama wangi arak dan dadih kuda, di bawah sang bayu sampai di ujung hidungnya. Famulan menyandarkan bahunya di salah satu batang bambu. Duduk menjenjit sembari mengamati suasana barak musuh dengan metumawas. Dadanya berdegup kencang. Armada besar berkuda itu jauh lebih berbahaya daripada nasar-nasar yang menghitam di langit. Tionggoan sesungguhnya diambang bahaya. Lima puluh kaki bukanlah jarak yang aman untuk mengamati gerak-gerak kaum nomad itu. Sebab pada jarak itulah beberapa puluh prajurit Mongol tengah meronda, hilir mudik sepanjang barak menjaga keamanan tenda-tenda dan pasukan yang sedang beristirahat. Namun Famulan memberanikan dirinya mendekat. Ia ingin mendeteksi seberapa besar kekuatan armada perang Mongol. Diseretnya langkah kakinya dengan gerak hati-hati. Sebab reranting dan dedaunan yang mati mengerontang di tanah merupakan musuh tak bernyawa. Setiap bunyi derak pada tanah merupakan awal petaka. Maka dihindarinya bahaya dengan berjalan jinjit. Dilewatinya beberapa puluh jajaran batang bambu yang jenjang merimbun dan bisu di pangkal hutan bambu, lalu menelusup di bahu tanah lapang sehingga berangsur dapat menangkap dengan jelas barak Mongol. Masih awas pula matanya yang menyipit menangkap beberapa pasukan berkulit legam matang tengah duduk bersilah serta bertepuk-tepuk tangan di sekeliling sebuah lidah unggun. Menyuarakan himne beriton yang tak ia pahami maknanya. Tetapi rupanya gulita malam belum pekat benar menangkup seluruh tanah dari terang basir gemintang. Juga cahaya yang meraduk dari bulan separoh di langit tengah. Sehingga sosoknya yang kamuflas oleh balutan satin hitam masih tampak di mata para prajurit jaga Mongol. Hei, siapa itu teriak salah seorang prajurit jaga? Eh, dia lari masuk ke dalam hutan bambu, timpal prajurit jaga yang lainnya dengan suara lantang. Famulan terkesiap. Teriakan salah seorang prajurit jaga Mongol itu menggugah malam yang senyap sehingga Riu mengundang perhatian seperti koak bulbul yang garing. Pasukan Mongol yang sedang mengasuh sontak keluar beramai-ramai. Lalu Famulan seperti terbang, menjauhi barak musuh yang kini. Sudah menyemut dengan pasukan Mongol. Ia melompat seperti katak, dari satu dahan bambu ke dahan bambu berikutnya. Ratusan pasukan Mongol mengejarnya dengan golok dan tombak yang terhunus hendak mencacah tubuhnya. Jangan lari teriak prajurit jaga yang lainnya sembari terus mengejar Famulan. Memang tidak ada satupun prajurit Mongol yang dapat menandingi kecepatan dan lesatan larinya. Dengan gingkang dan tai cicuan yang dipelajarinya semasa kanak-kanak dulu, kemampuan beladirinya memang jauh di atas rata-rata para prajurit Mongol itu. Tetapi masalahnya ia tidak ingin takabur. Sehebat apapun seseorang pastilah ia memiliki kelemahan. Apalagi dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan seperti sekarang. Seekor harimau akan takluk bila menghadapi jutaan koloni semut. Subtil itu yang sering didengung-dengungkan para pebijak di dalam dunia persilatan. Dan ia mematuhi semua itu demi keselamatan dirinya sendiri. Famulan masih terus berlari di antara dahan-dahan batang bambu. Pasukan Mongol yang mengejarnya hanya dapat mengerubung, lalu menyebar dalam kelompok-kelompok kecil dan menutup beberapa jalan keluar dari hutan bambu tersebut sehingga mencegah upaya kabur buronan mereka. Menyadari jalan keluar dari hutan bambu telah ditutup, Famulan memilih bersembunyi di atas salah satu dahan batang bambu. Di bawahnya tampak sepuluh orang prajurit Mongol berdadap sedang menebas-nebas golok mereka ke segala arah di balik rumpun gulma dan ledaunan bambu. Seorang prajurit mengarahkan sinar lentera yang dibawanya ke segala arah. Tetapi lentera kecil mereka tidak cukup kuat menyinari area persembunyiannya sehingga untuk beberapa saat ia dapat bernapas lega, dan menunggu sampai prajurit-prajurit Mongol itu menjauh agar ia dapat mengendap kabur meninggalkan daerah musuh. Sialan! Orang itu kabur seperti menghilang tiba-tiba, umpat seorang prajurit Mongol berstolak ke labu. Pasti bukan orang biasa. Mungkin. Tapi siapa? Ya tanya seorang prajurit lainnya dengan nada penasaran. Barangkali metu-metu musuh. Ya, jelas metu-meta. Kalau bukan, mana mungkin orang tersebut mengendap-endap seperti maling. Ah, jangan-jangan kamu tadi salah lihat, tapi, saya lihat seperti orang. Jangan-jangan musang atau rusak. Entahlah. Hah, atau jangan-jangan hantu. Hus, jangan sembelarangan ngomong. Ini hutan bambu, tahu habis, gelap. Mana saya tahu siapa yang tampak mengendap-endap tadi. Ya, sudah. Coba kita cari sekali lagi, mengitari daerah sebelah barat. Aoyo. Kesepuluh prajurit tersebut meninggalkan area persembunyiannya. Famulan melompat turun saat sinar lentera telah melamur dan berangsur menghilang dari pandangannya, berganti dengan cahaya patah-patah dari bulan separoh yang suram, yang menelusup di antara celah-celah tipis rimbun di daunan. Namun ia tidak dapat serta-merta keluar dari jalan masuk tadi lagi. Sebab di sana telah tampak sepuluh prajurit Mongol lain yang mementang jalan, yang juga tengah mencari-carinya. Untuk dapat keluar dari hutan bambu itu maka tidak ada care lain yang dapat ditempuh selain bertarung dengan mereka. Tetapi Famulan masih menimbang-nimbang. Barangkali tindakannya itu akan memancing amarah Panglima Perang Mongol, dan mempercepat penyerangan mereka ke Tionggoan. Lalu akhirnya ia masih harus menunggu sampai prajurit-prajurit Mongol tersebut berlalu, dan membiarkan dirinya tetap terkurung. Di dalam hutan bambu dekat barak kaum nomad Mongol tersebut. Tetapi ia tersentak ketika dilihatnya prajurit-prajurit Mongol itu mengarah ke arah utara hutan bambu. Menjauhi dirinya seiring derik jangkrik di sela-sela gulma. Napasnya tertahan. Langkah-langkah para prajurit yang menirus dari matanya lebih menakutkan ketimbang klaustrofobia yang menghinggapi benak setiap manusia. Digigitnya bibir. Ia terlalu ceroboh meninggalkan kon tidak terlalu jauh dari hutan bambu ini. Ia terlalu gegabah menyertakan kon kearna tempur. Seharusnya ia sudah dapat menerka hal terburuk yang akan dialami oleh kuda kesayangannya itu. Tetapi ia terlalu percaya diri dan terlalu berani mematamatai pihak Mongol sampai ke barak mereka seorang diri. Padahal Sang Weng sudah mati-matian menahannya di pos pengawasan binara tembok besar. Ia memang terlalu keras kepala. Sepasang kakinya melemas. Ia merosot bertekuk lutut di tanah, memegang sebatang bambu menahan limbung tubuhnya. Resan ketakutan masih membayang di benaknya. Oh, kan yang malang pekitnya dalam hati. Semoga Dewa tak melindungikan. Sungguh. Desesalinya keputusannya yang membahang. Patriotisme memang akan terasa sia-sia bila dilakukan tanpa kontemplasi. Ia telah bertindak salah. Kini ia terjebak di sarang musuh. Dan baru sekali ini merasakan ketakutan yang luar biasa. Ketakutan akan kehilangan sesuatu yang amat dicintainya sejak kanak-kanak dulu. Kon belahan jiwanya. Hei, kuda siapa ini tubuh famulan menegak. Telinganya mendengung seolah-olah dikitari ribuan tahun. Suara beriton seorang rajurit yang menyapu keheningan hutan bambu menggigilkan tubuhnya. Ia berdiri dari berlutut. Respirasinya mengembang tak wajar. Jantungnya berdetak seperti tabuh nekara. Memukul-mukul sampai dinding dadanya seakan-akan hendak pecah. Kon tidak boleh mati jeritnya dalam hati. Lalu ia keluar dari tempat persembunyiannya, hendak menyelamatkan kuda hitam kesayangannya tersebut. Tetapi langkahnya tertahan saat tumitnya terangkat sejengkal dari tanah. Lompatan gingkangnya gagal oleh sebuah cekalan pada bahunya. Ada sebuah cakar berlengan kokoh yang menariknya kembali turun ke tanah. Famulan son tak menebas si pencekal bahunya itu dengan pukulan telapak begitu kakinya menjejaki tanah. Ia memukul mengikuti gasingan tubuhnya, dari arah samping ke belakang punggung badan. Namun orang itu mengelit, dinamis dengan mengayang seperti batang bambu yang menyusur tanah di tiup angin lantas kembali menegak dengan tubuh tegap. Cacah telapak tangannya gagal menebas kepala orang yang berbadan proporsional itu. Rupanya ia berhadapan dengan seseorang yang memiliki ilmu silat tinggi. Orang itu pasti bukan prajurit biasa, pikir Famulan. Menyadari tebasan telapak tangannya hanya menerpa angin, Famulan mulai melancarkan serangan yang lebih dasyat. Ia harus segera melumpuhkan orang itu agar dapat menolongkan. Ia langsung menggunakan jurus telapak fanya, salah satu jurus andalan keluarganya para pemargafa. Pemuda yang menghentikan langkahnya untuk menolongkan tadi juga mengambil ancang-ancang menyambut serangan Famulan. Ia mengulurkan tangan kirinya ke depan, menelapak dan lurus sejajar dengan wajahnya yang menggelap karena gulita. Sementara tangan kanannya mengepal nyaris menempel di samping pipinya membentuk jurus serupa pedanu dengan sepasang kaki yang membentuk kuda-kuda. Tidak lama kemudian Famulan sudah melesat cepat seperti anak panah yang terlontar dari busur. Dengan menghimpun seluruh tenaga ke sepasang telapak tangannya, ia mulai melakukan tebasan-tebasan ke titik mematikan dari tubuh pemuda itu. Ia menusuk-nusukkan telapaknya ke arah bagian ulu hati pemuda itu. Satu titik lemah yang paling entan dan mematikan. Namun pemuda itu terlalu tangguh untuk ditaklukan meskipun Famulan sudah menggunakan jurus-jurus mautnya. Kali ini ia serius ingin menghabisi pemuda itu. Ia tidak ingin membuang-buang waktu bertarung dengan kungfu tingkat dasar hanya untuk melumpuhkan. Kon dalam bahaya besar. Ia tidak ingin kuda belahan jiwanya itu terbantai oleh prajurit jaga Mongol. Itulah yang membahangkan amarahnya, dan ingin segera mengakhiri pertarungan dengan menggunakan jurus pamungkas. Tetapi kali ini lawannya bukan keroco, orang yang memiliki ilmu silat rendah. Pemuda itu tidak dapat diremahkan. Semakin kalap ia melancarkan pukulan, ia malah terdesak oleh tangkisan-tangkisan efektif pemuda itu yang berbalik dan berubah menjadi serangan balasan. Jurus telapak fa yang digunakannya ternyata belum dapat melumpuhkan pemuda itu. Beberapa kali telapak tangannya membentur pepohonan, dan hanya menyisakan ngilu di sekujur lengannya. Sedikit frustasi, ia langsung menggunakan jurus. Andalannya yang lain, tinju bunga matahari. Jurus yang digunakannya tersebut lebih lembut ketimbang telapak fa. Jurusnya kali ini pun lebih akurat karena tidak semata metu mengandalkan telapak tangan dan lengan sebagai penebas serta pemukul, tetapi lebih variatif karena jurusnya kali ini ditunjang dengan tendangan-tendangan yang meliuk. Famulan balik menyerang. Ia sedikit di atas angin. Pemuda itu terundur beberapa langkah ke belakang. Ia kesulitan menangkis tendangan Famulan yang berputar-putar di udara, dan sesekali mencangkul ke arah kepalanya. Tinju kepalan tangannya yang keras dan bertubi-tubi pun dapat ditepis oleh Famulan dengan taktis. Jurus yang diilami dari geletar dan kedinamisan bunga matahari yang diciptakannya tersebut memang menyulitkan pemuda itu. Beberapa kali tinjunya itu terperangkap ke dalam jemari tangan Famulan, lalu selang berikutnya kepalan tangannya yang meninju itu seperti terbelit oleh tangan Famulan. Dan ketika tubuh pemuda itu terentak maju oleh tarikan tangan Famulan, maka seketika pula itu tangan Famulan yang lainnya segera menumbuk dadanya. Pemuda itu terempas, terjerembap di tanah. Tetapi ia tidak ambruk. Tubuhnya yang tegap segera bangkit setelah jatuh. Lalu ketika berhadap-hadapan saat masing-masing mengambil posisi kuda-kuda, Famulan baru dapat menangkap jelas wajah pemuda itu. Serta merta mulutnya ternganga. Sama sekali tidak menyangka dapat bertemu kembali dengan pemuda yang pernah bertarung dengannya beberapa bulan lalu. Nonafa ada teriakan bernada pekek mendahului sebelum Famulan membuka pelepah bibirnya. Famulan mengernyitkan keningnya. Pendekar kau kenapa anda dapat kemari? Nonafa tanya pemuda yang bernama Kao Ching itu dengan nada heran. Saya. Tanda petik. Kao Ching memintas. Hei, sebaiknya kita tidak bicara di sini. Saya khawatir pasukan Mongol akan menemukan anda. Mudah-mudahan mereka tidak mendengar suara pertarungan kita barusan. Tetapi, kon, tanda petik. Kon, siapa dia? Nama kuda saya. Saya harus menyelamatkan kuda saya itu. Kao Ching kembali menarik bahu Famulan. Jangan. Jangan ke sana. Berbahaya. Nonafa pasti akan tertangkap kalau ke sana. Di sana banyak prajurit Mongol. Tetapi kuda saya. Tanda petik. Jangan khawatir. Orang Mongol sangat mendoakan kuda. Mereka tidak akan membunuh kuda anda, Nonafa. Tapi, kon pasti. Tanda petik. Tidak usah cemas begitu, Nonafa. Kuda anda pasti dibawa ke tenda istal. Saya janji akan membebaskan kuda anda setelah diri anda sendiri selamat. Saya akan menjelaskan kepada prajurit jaga bahwa, kuda tersebut merupakan kuda saya yang tersesat di dekat barak, sehingga mereka tidak akan curiga kalau kuda tersebut adalah milik Jasus Yuan. Sekarang, cepat sembunyi sebelum pasukan Mongol menemukan anda di sini. Untuk sementara waktu, anda dapat bersembunyi dengan aman di tempat saya di sebelah timur dalam hutan bambu ini. Setelah menginap sampai malam ini, besok fajar anda sudah dapat kembali ke markas anda di pos pengawasan tembok besar. Pemuda itu menarik tangan famulan setengah paksa, meninggalkan area tengah hutan bambu. Ia sedikit lega setelah mendengar janji pemuda berdarah Mongol itu kepadanya. Mereka berdua berjalan dengan langkah separuh mengendap. Cepat. Namun tetap berusaha bersikap mawas menghindari beberapa tumpukan dedaunan yang dapat menyebarkan suara rio kalat rinjak. Setelah kurang lebih 300 kaki berjalan dari tengah hutan bambu, mereka akhirnya berhenti di depan sebuah gubuk bambu beratap rumbia. Ada gagak yang hinggap dan bertengger di cangkrang bambu samping gubuk sewaktu kaucing. Mendorong pintu. Sesaat sepasang daun pintu tua itu berderit seirama dengan koak parau dari tembolok unggas berbulu hitam tersebut. Suaranya yang sember dan patah-patah seperti mengartikulasi keberadaan bau reksa yang bergentayangan di dalam hutan bambu. Daun pintu serupa jaro itu terpentang. Di dalam masih menyala sebuah penerangan dari lampu minyak samin. Fa Mulan masuk mengikuti langkah pemuda itu yang sudah menyeret satu bangku bambu untuknya. Nona Fa. Tanda petik. Panggil nama saya saja, pendekar kau, pintas Fa Mulan. Mulan. Kaucing tersenyum. Dua kawah kecil di sudut bibirnya terbentuk natural dan manis. Baik, Mulan. Gubuk ini. Tanda petik. Kaucing berdeham. Gubuk ini dulunya milik sepasang petani rebung. Tapi sejak tanah lapang di seberang hutan bambu ini dijadikan markas oleh pasukan Mongol, mereka pun mengungsi ke tempat lain. Di gubuk inilah saya tinggal, menjauhi pasukan Mongol yang pongah. Saya sengaja tidak tinggal di tenda barak karena saya ingin menghindari peperangan. Rasanya lebih tenang hidup menyendiri di sini. Pikiran dan perasaan saya lebih tenteram. Saya dapat bermeditasi tanpa terganggu oleh hiruk. Pikuk militan barak, jelasnya panjang lebar. Fa Mulan mengangguk-angguk lalu menyisir suasana di dalam gubuk kecil itu dengan matanya. Tidak ada apa-apa selain sebuah meja dengan sepasang bangku yang terbuat dari bambu. Di sudut kiri gubuk yang berlantai tanah tersebut, terdapat amben bambu beralas majun setinggi keting. Di atas amben terlihat balok bantal dari batang bambu berlapis kain serupa yang sudah sobek dan mengumal. Dinding-dinding gubuk yaris kosong tak tercantol apa-apa selain sebuah busur bergagang mohair dan karpai anak panah dari kulit rusa. Saya prihatin dengan situasi yang semakin menegang di daerah ini. Petani-petani angkat kaki dari hutan bambu ini. Tidak ada ketenangan lagi. Ah, sebagai Mongol saya merasa bersalah karena secara tidak langsung telah mengganggu ketenteraman penduduk di hutan bambu ini. Fa Mulan mengangguk. Dilihatnya binar pada sepasang metabola yang meredup di hadapannya. Penyesalan dan keprihatinan yang tulus bermuasal dari nurani. Pemuda itu memang prajurit tersi. Maafkan saya, sesal famulan, menggugah keterdiaman yang mengambang di dalam gubuk. Saya sudah mengganggu barak Mongol. Tugas yang membawa Anda kemari, tukas kau cing. Itu bukan kesalahan Anda pribadi. Tapi, saya ada dalam posisi jasus, pendekar kau. Jasus lawan bukan berarti musuh, apalagi ditimpali dengan sebilah pedang tanpa musabab. Seharusnya Anda dapat menangkap saya. Bukannya malah menghindarkan saya dari seragapan pasukan Mongol tersebut. Kalau saya ingin menangkap Anda, sedari tadi saat Anda masuk ke hutan bambu ini, Anda pasti sudah saya tangkap basah sedang mengintai barak Mongol. Oh, ternyata sudah sedari tadi Anda mengetahui keberadaan saya di hutan bambu ini, pendekar kau. Ya. Tapi saya sama sekali tidak menyangka kalau orang yang mengintai barak Mongol itu adalah Anda, Mulan. Kenapa Anda tidak menangkap saya korelasinya apa? Saya ini pihak yang berseberangan dengan Anda. Saya merupakan musuh Mongol. Tapi saya tidak pernah menganggap Anda musuh. Kenapa? Bukankah saya ini telah mengintai kekuatan armada perang Mongol, dan suatu ketika pasti akan membocorkan data itu kepada pihak Wan? Saat ini saya merupakan orang yang paling berbahaya bagi pasukan Mongol. Lalu, apakah dengan menangkap Anda akan membawa? Perubahan signifikan untuk kesejahteraan rakyat Mongol. Al-Fa Mulan terkesiap. Dipejamkannya mati meresapi sejenak keteruhan dalam kalimat-kalimat pemuda itu. Masih adakah prajurit tersi seperti Kau Ching di dunia ini batinnya sembari menghela nafas panjang kemudian? Maksud Anda tanyanya, ruat ekspresi yang tidak memerlukan jawaban sebenarnya. Kau Ching mengangkat kepalanya sejurus. Seperti yang sudah saya katakan kepada Anda sewaktu kita bertarung di pos pengawasan tembok besar dulu, bahwa saya tidak setuju dengan perang. Perang tidak membawa fadah apa-apa bagi Mongol maupun Yuan. Perang adalah destruktivitas yang hanya akan menghancurkan kedua belah pihak. Menang jadi arang, dan yang kalah menjadi abu. Jadi, untuk apa saya menangkap Anda? Tapi, tanda petik. Anda memiliki alasan untuk mengintai, seperti yang pernah saya lakukan dulu, memata-matai Yuan dan Jasus Mongol sendiri di daerah perbatasan tembok besar. Saya yakin Anda tidak bermaksud batil. Saya percaya Anda adalah prajurit darwis. Prajurit sejati yang resi. Saya tidak seagung apa yang Anda maksud, pendekar kau, tolak famulan, tersenyum di ujung kalimatnya. Kau Ching tertawa. Ya, mungkin tidak serealis itu. Tapi, paling tidak Anda adalah prajurit yang berhati baik. Famulan turut tertawa. Kalau baik, saya tidak akan menjadi prajurit wamil. Tapi saya akan menjadi pertapa, mengajarkan kebenaran dan kebajikan kepada semua manusia, mengejawantahkan kebenaran dan kebajikan tidak harus menjadi resi. Sebagai prajurit yang bersenjatakan pedang dan tombak, tidak berarti Anda tak dapat mengaplikasikan kebajikan kepada semua orang. Prajurit yang gagah berani dan penuh dengan pengorbanan merupakan wujud tersi dalam bentuk lain. Prajurit yang demikian tidak akan memandang perang sebagai alternatif destruktif untuk mencapai tujuan tahana yang anani. Tapi perang adalah proses akumulasi sebuah cita-cita murni tanpa bahang ambisi. Perang untuk mempertahankan negara dan memperjuangkan rakyat kecil yang tertindas adalah sahih. Bukankah begitu, Mulan? Gadis berambut bukung itu mengangguk. Tapi, sesungguhnya Anda lah prajurit tersi itu, pendekar kau. Kau Ching menggelengkan kepalanya pelan. Saya hanya pengelana gurun, Mulan. Apa bedanya dengan saya yang prajurit biasa aku? Fah Mulan merendah sembari menggambarkan maksud kalimatnya dengan mengarahkan telunjuknya ke dadanya. Mereka terbahak. Fah Mulan sejenak melupakan harap yang bakal memporak-porandakan dua kubu, Tionggoan dan Mongolia. Juga ripuh tentangkan, kuda kesayangannya. Ia menghela nafas, menghirup udara dingin dari selusupan di daunan bambu dan gulma yang membawa renyai embun ke cupu hidungnya. Satu orang prajurit sejati seperti kau Ching memang tidak terlalu berpengaruh apa-apa terhadap perkembangan kebajikan di tanah babur Tionggoan. Tetapi ia yakin itu adalah awal mula kebajikan yang mulai menunas di tanah kerontang Tionggoan. Dan hal itu merupakan sebagian kecil dari mimpinya yang sempurna. Nyanyian terimbun daun bambu yang diembus angin masih menyentuh dinding-dinding gulita. Suara itu menelusup di antara gulma dan teranting. Beberapa partikel itu menghilang ke senyap langit. Lalu sebagian kecil masuk ke dalam gubuk, membelai indera pendengaran kedua anak manusia itu dalam syahdu birama malam. Kau Ching mengungkap terus terang. Beberapa hari lagi pasukan Mongol akan menyerang Yuan, Mulan. Saya sudah tahu dari jasus Yuan yang sudah lama mengintai di daerah ini. Terima kasih atas risalah Anda, pendekar kau. Tanggap Fa Mulan, memejamkan matanya sesaat. Kau Ching menarik napas panjang. Saya prihatin atas rencana penyerangan Mongol itu, Mulan. Mungkin semua itu takdir. Saya pun gamang. Pada akhirnya rakyat juga lah yang akan menderita akibat perang. Ah, kita harus bagaimana lagi sahut Fa Mulan resah. Yah, saya pun sudah pasrah, Mulan. Saya tidak memiliki legitimasi apa-apa mengurungkan niat tayah angkat saya untuk menyerang Tionggoan. Beliau sudah dibahang ambisi, sebentuk jumawitas setelah berhasil menaklukan beberapa daerah gegurun dan kota kecil di luar Tionggoan. Yah, sudahlah, pendekar kau. Maharana tak mungkin dihilangkan lagi. Saya hanya bisa berharap semoga semuanya lekas berlalu. Yah, semoga semuanya lekas berlalu. Fa Mulan mengembuskan napas keras. Ia menundukkan kepala, menatap lantai tanah merah di dalam gubuk sebagai reaksi kerisauannya. Pandangannya mengitari kaki-kaki meja, dan berhenti pada jendul di sisi dalam sepatunya. Tiba-tiba, kelopak matanya meruak. Tertuju fokus pada benda yang menyisip di antara mata kaki dan batas sepatu. Ia teringat sesuatu yang sudah lama menyertainya kemanapun juga. Belati Raja Wali I Belati Raja Wali I serunya tanpa sadar. Kaucing terperangah. Menatap lamat gadis yang berseru tanpa sadar di hadapannya. Ia seolah mendengar suara dari sefarga loka. Matanya berbinar-binar. Permata belahan jiwanya yang hilang karena kecerobohannya telah teridentifikasi melalui gadis yang tengah duduk di hadapannya. Belati Raja Wali I tanyanya mendersis. Kenapa Anda bisa tahu perihal belati tersebut? Famulan mengeluarkan belati milik Kaucing yang terjatuh saat bertarung dengannya di pos pengawasan tembok besar lalu, yang selalu disimpannya pada sisi sebelah dalam lapitnya. Kaucing menahan napas ketika melihat kilau keemasan belati yang beberapa saat menghilang darinya. Ia mengembuskan napas. Sungguh. Dewa tak seolah mengutus gadis itu untuk menyerahkan kembali belahan jiwanya yang hilang. Belati ini milik Anda, pendekar Kau Sahutfamulan, menyodorkan belati bersarung emas itu kepada pemiliknya yang semula. Jatuh tercecer saat kita bertarung dulu. Saya menemukannya, dan selalu membawanya kemanapun saya pergi. Saya berharap suatu saat belati ini akan kembali kepada pemiliknya. Dan ternyata belati ini memang berjodoh dengan Anda. Nampaknya belati ini sangat berarti buat Anda. Betul. Bukan? Kaucing mengangguk dalam-dalam, menerima belati bersarung emas yang diangsurkan Fah Mulan kepadanya di atas meja. Dipandanginya alamat-lamat belati itu setelah berada di tangannya. Membolak-balik metu belati yang tajam serta menghilap tersebut beberapa saat setelah mengeluarkannya dari sarungnya yang estetik. Terima kasih, Mulan. Terima kasih karena Anda telah menyimpan belati saya dengan baik. Belati ini merupakan benda wasiat mendiang ayah kandung saya kepada saya. Sebenarnya ada dua belati yang lainnya, yang bernama Raja Wali II telah diberikan kepada Aoyang Kau, ucapnya berterima kasih, lalu menjelaskan muasal belatinya tersebut. Aoyang Kau Fah Mulan bertanya penasaran. Siapa dia, pendekar Kau? Kau Ching memaparkan. Aoyang Kau adalah saudara angkat setaklik saya yang kini tinggal di Kiyangsu. Dia sebenarnya Toto Mongol. Tapi dia memakai nama Tionggoan seperti saya sejak lahir. Saudara angkat setaklik tanya Fah Mulan dengan dahi mengerut. Maksud Anda apa, pendekar Kau? Kisahnya panjang, jawab Kau Ching. Ya, kisahnya sangat panjang, kenapa sampai dia memakai nama salah satu suku? Han, bahkan berasimilasi dan tinggal di Tionggoan. Bila berjodoh, kita akan bertemu lagi dan, saya akan menceritakan kepada Anda detil kisah masa kecil saya dan Aoyang Kau Walias si putra matahari itu, Mulan. Fah Mulan mengangguk. Memang bukan saat yang tepat bila malam ini ia mendengar kisah silam Kau Ching yang pasti menyimpan banyak kenangan. Sebab malam ini ia merasa lelah. Sangat lelah. Bapak 41. Cinta adalah pias deru. Dari bayu yang bercampur debu ia berembus dari hati manusia. Dan melentuk majas dalam rahimnya sendiri. Kau Ching. Elegi cinta di antara maharana. Apakah jabatan itu demikian penting bagimu, akau penting atau tidak? Saya hanya ingin dihormati oleh semua orang. Oh, akau. Tanda petik. Sudahlah, ibu. Saya hanya tidak ingin dihina. Saya ingin mengangkat harkat keluarga kita sehingga tak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat melecehkan kita lagi. Ibu tidak menginginkan segala kemuliaan yang menjadi majas dalam benakmu itu. Yang ibu inginkan hanya satu, yaitu kebahagiaanmu. Bukan kejayaan, bukan kekayaan. Tapi, kebahagiaanmu. Sebelum cita-cita saya terwujud, selamanya saya tidak pernah akan bahagia. Apalagi yang kurang, akau. Bukankah aling merupakan permata yang tak ternilai di dalam keluarga kita? Jangan menyebut-nyebut nama cucu ibu untuk menghalangi niat saya mewujudkan cita-cita saya. Kalau begitu, bagaimana dengan Chang Mei perempuan itu pilihan ibu, bukan pilihan saya. Dan, tanda petik. Ya, Dewata. Kamu sudah keterlaluan, akau. Biar bagaimanapun, dia adalah istrimu. Dia istri sekaligus penghalang langkah saya yang ibu sodorkan kepada saya. Tidak benar. Tanda petik. Saya harus pergi. Pemuda itu menggabruk sepasang daun pintu sehingga terpelanting dan ruyak. Kubuk yang menaunginya belasan tahun, sungguh tak layak lagi. Ia bersumpah untuk berjuang memperbaiki derajat kehidupan mereka. Nak, jangan pergi saya harus pergi. Ambisi akan menghancurkanmu, akau saya sudah tidak tahan hidup menderita, ibu. Bersabarlah, akau. Tidak selamanya kita hidup menderita begini. Sampai kapan kita harus bersabar tetapi. Tanda petik. Kenapa ibu selalu melarang saya? Kenapa ibu selalu memasung langkah saya? Kenapa ibu tidak memasungmu, akau? Ibu hanya tidak ingin kamu dihancurkan oleh ambisi dan emosi yang meledak-ledak begitu. Lihat, apa yang telah kamu korbankan demi cita-cita naifmu, saya tidak naif. Saya hanya ingin memperoleh apa yang seharusnya menjadi hak kita. Oh, sungguh berdebah keadaan yang telah mengombang ambingkan kita ke dalam penderitaan ini. Bukan keadaan yang salah, bukan takdir yang salah. Tidak ada yang salah. Hanya saja kamulah yang telah dibahang ambisi, maaf, saya harus pergi. Seketika itu pemuda tersebut meninggalkan kampung. Halamannya. Tak ada yang dapat menghentikan niatnya menyongsong cita-cita setinggi langit. Tak jua tangisan bayinya yang masih memerah. Juga jeritan pilu perempuan muda yang telah setia menyertainya selama ini. Nak, belajarlah kepada kesederhanaan kau cing-kau cing. Kepala pemuda bertubuh jangkung itu serasa meledak. Sepasang gerahamnya mengatuk. Kenapa semua orang membangga-banggakan saudara setakliknya itu? Demi langit dan bumi, ia bersumpah untuk dapat menjadi orang paling terpandang di Tionggoan. Bapak 42 Angin menjemput Rani di gerbang tua kalamahardika termenung dan sendiri di antara tubir bingkai jendela. Dan pada kelopak daun pintu. Yang menerik dan mengerus parau karena lapuk sungguh. Seketika itu tak terdengar lagi sebentuk nada pondik. Istana, istana telah terbakar. Baunya yang kobong menyeruak sampai di sini. Dimanakah engkau para Rani? Akan hilangkah segala sekar wangi dan rupa-rupawan? Masa hanya mengendus kematian tanpa tangis dan makam tanpa nisan. Lewat cupu hidungnya yang telah mengaroma meking. Baoling. Makam tanpa nisan. Setelah memata-matai barak Mongol, Famulan kembali ke pos pengawasan tembok besar. Ia menyampaikan kebenaran berita buruk rencana penyerangan pasukan Mongol ke Tionggoan itu kepada Sang Weng, yang sudah bersiaga dengan kekuatan penuh. Armada perang Yuan telah membentengi tembok besar, yang merupakan salah satu jalan masuk utama ke ibu kota Dadu. Sementara itu Khao Ching melarikan diri dari barak Mongol, dan ia kembali ke Kiyang Su menemani ibu kandungnya. Ia mengambil keputusan yang kontroversial sesaat sebelum armada perang Mongolia menyerang Tionggoan. Ia mengundurkan diri dari kemiliteran Mongolia setelah menolak melibatkan diri dan memimpin dalam penyerangan besar-besaran pasukan Mongol ke Tionggoan. Ia pun memutuskan hubungan dengan ayah angkatnya Genghis Khan untuk selama-lamanya. Dan sejak saat itu Famulan tidak pernah bertemu dengan pemuda berdarahan Mongol itu lagi. Festival Barongsai yang akan diselenggarakan oleh Kaisar Yuan Renzan di ibu kota Dadurung terlaksana. Penyerangan besar-besaran pasukan Mongol di daerah perbatasan tembok besar telah membatalkan acara yang semula bakal dilaksanakan untuk merayakan kemenangan Yuan atas pasukan pemberontakan. Prajurit Yuan pimpinan Sang Weng dan Famulan tidak sanggup membendung armada perang berkuda Mongol. Divisi Cavalry Foliong yang semula ampuh melumpuhkan pasukan pemberontakan di daerah perbatasan tembok besar dulu dapat ditaklukan oleh kaum nomad Mongol tersebut dengan pasukan beranahnya. Sang Weng dan Famulan serta beberapa ribu prajurit Yuan yang masih selamat melarikan diri ke Kiangsu, daerah terdekat yang masih dapat mereka capai untuk bersembunyi. Di sana mereka menyusun siasat pembalasan dan pengusiran pasukan Mongol yang sudah menguasai dusun-dusun kecil di Tionggoan. Setelah itu mereka semua perlahan kembali ke Kamputara di Tungsau. Bergabung dengan beberapa ribu pasukan. Cadangan dari dua divisi militer. Divisi Infanteri dan Divisi Cavalry Danuh yang masih solid. Di ibu kota Dadu, Kaisar Yuan Renzan sudah terkepung oleh beberapa ratus jasus handalhan pimpinan Jenderal Sang Yeu, dan ratusan anggota klan perkumpulan naga muda pimpinan Tayun Yang, mengail di air keruh. Mereka menyerang pada saat konsentrasi para atas emiliter Yuan terpusat ke daerah-daerah perbatasan dan pos pengawasan tembok besar sehingga cuai dengan pengamanan Seng Kaisar. Akibatnya, para pemberontak bahkan berhasil menerobos masuk ke dalam Istana Dadu setelah membunuh beberapa atas emiliter Yuan, termasuk Jenderal Gao Ming dan Perdana Menteri Suyong. Namun upaya pembunuhan Kaisar Yuan Renzan dapat digagalkan oleh beberapa pengawal handal Istana Dadu. Kaisar Yuan Renzan lolos dari maut. Ia dilarikan ke Kamputara di Tungsau. Semua keluarga dan kerabat Istana Dadu beberapa hari sebelumnya telah melarikan diri ke kediaman Pangeran Yuan Renzing di Istana Kiyangsu. Di Tungsau, famulan berupaya keras menghimpun kekuatan baru dari prajurit-prajurit Yuan yang tersisa. Juga menarik simpatisan rakyat jelata di dusun-dusun sekitar Kamputara untuk bersatu padu melawan pasukan Mongol yang sudah menyerbu dan menyerang Tionggoan. Di markas militer Tung. Sau itu pula famulan bekerja keras teranpa lelah menyusun strategi baru untuk mempertahankan Tionggoan yang sudah berada di ujung tanduk. Maaf, makanan untuk asisten fa, sahut seorang prajurit yang membawa nampan berisi makanan untuk famulan yang tengah duduk di belakang meja tulisnya di dalam tenda. Famulan mengangkat muka. Tangannya yang masih memegang pena kuas mengambang di udara. Manuskrip strategi perang yang ditulisnya berhenti pada lajur gigir. Terima kasih. Taruh di atas meja makan. Siap, asisten fa. Eit, tunggu. Makanan apa-apa saja hari ini. Selain nasi, ada sayur asin dan daging burung darah yang hanya khusus disuguhkan kepada asisten fa dan kapten sang. Kalian sendiri makan apa hari ini. Kami hanya makan nasi jagung. Kalau begitu, ganti makanan saya itu dengan nasi jagung tetapi, tanda petik, ini perintah. Saya hanya ingin makan kalau makanan yang disuguhkan kepada saya sama dengan yang kalian makan hari ini. Tetapi, asisten fa. Tanda petik. Cepat ganti. Bagaikan makanan yang agak lezat ini kepada prajurit-prajurit yang sakit dan terluka parah, siap, asisten fa. Bapak 43 Hawasan antara Sekar Bunga dan Papa Dunia Adakah yang lebih indah dan buruk darinya? Oey yang ngelegi pengemis Gadis itu sudah mendengar berita buruk yang terjadi di ibu kota Dadu. Meski pulau yang didiaminya terpencil dari segala kisruh, namun taurum kabar miris itu sampai juga ke telinganya. Kehidupan penduduk dusun di Pulau Bunga yang tenang tenteram tampaknya sudah mulai terusik. Namun, ia tidak peduli. Dunianya masih penuh dengan bunga. Ayang. Tanda petik. Gadis itu menoleh, sejenak mengalihkan pandangannya dari indah warni bunga. Ada suara smir yang menyita perhatiannya dari ritualitas pagi. Tarian serumpun bambu oleh embus sejuk angin. Pucuk dedaunan yang liu yang basah oleh embun. Serta kecau pipit serupa senandung penyingsing malam. Ada apa, pek tong hihihi? Pertanyaan gadis berbola matchup bagus itu disambut dengan cekikikan. Giginya yang nyari sompong terkuak lewat bibirnya yang ringsing, satu gambarannya tak tentang fisik yang telah termakan usia. Kenapa tertawa Oey yang bertanya, lebih sekedar menanggapi kehadiran orang tua yang masih bersifat kekanak-kanakan itu ketimbang rasa penasarannya atas sikap anehnya. Saya suka dengan keadaan kisruh di ibu kota dadu. Oey yang sontak tersenyum. Dilemparkannya sebatang perduliar yang sedari tadi digenggamnya. Kenapa bisa begitu cie pek tong melonjak riang, bertepuk-tepuk tangan? Yah, karena saya senang saja. Oey yang menjeleng-jeleng. Kamu memang aneh, fek tong. Memangnya kenapa sanggah orang tua berbadan gemuk itu dengan dahi mengerut? Memangnya salah apa? Tidak ada yang salah, lalu. Tanda petik. Masalahnya, tionggoan dalam bahaya. Peduli amat, cibir cie fek tong, mengibaskan tangannya. Memangnya kamu juga peduli? Oey yang kini terbahak. Memangnya apa pedulimu terhadap saya? Orang tua berambut perak itu kembali melonjak, bertepuk-tepuk tangan. Nah, sama, bukan? Maksudmu, sekarang, apa korelasi tionggoan terhadap kita kalau kita peduli? Yah, paling tidak kita ikut prihatin atas penyerbuan Mongol ke ibu kota dadu. Peduli amat. Kamu tidak nasionalis, fek tong. Lah, kamu sendiri bagaimana saya? Tanda petik. Hihihi. Tanda petik. Apanya yang lucu? Tidak ada yang lucu, sebenarnya. Lalu. Tanda petik. Cie fek tong bukannya menjawab, ia malah menguat lebar seolah acuh-ta'acuh. Huaaab. Oey yang tersenyum melihat tingkah bocah orang tua tersebut. Lalu, seperti turut bertindak apatis, ia pun tak mencecar jawaban dari mulut sahabat tuanya itu. Diedarkannya matanya keserumpun bambu yang bergeletar lembut ditiup angin. Sesekali. Memejamkan matanya menikmati semili rangin yang membelai dingin tengkuknya. Peduli amat mereka bunuh-bunuhan. Peduli amat apa yang akan mereka lakukan. Perang atau tidak, pejabat tinggi negara tetap sama saja. Tetap sama bagaimana tanya Oey yang datar, tak bermaksud untuk ditanggapi. Tangannya berusaha menjangkau setangkai yang liu di sampingnya, yang telah bermekaran seperti kupu-kupu bersayap merah jambu. Cie Fek Tong membeliak-beliakan dan membulakan matanya. Tetap sama maksud saya adalah, mereka tetap diperbudak oleh harta dan kekuasaan. Oey yang terbahak spontan. Cie Fek Tong mengernyitkan Dai. Kenapa tertawa saya sama sekali tidak menyangka kalau seorang Cie Fek Tong? Tong bisa seposesif begitu menanggapi aktualisasi yang terjadi di istana, Urai Oey yang setelah menyurutkan tawanya. Kenyataannya. Tanda petik. Kenyataannya memang begitu, bukan? Pejabat dan petinggi negara semuanya sama saja. Mereka tidak ada bedanya dengan tikus. Setiap hari mereka menggorogoti padi di lumbung rakyat. Bukankah itu yang melatar belakangi sikapan tipatimu, Pak Tong? Nah, kalau begitu, untuk apa kita harus peduli? Sebagai rakyat Tiong'on, bukankah merupakan kewajiban kita untuk mempertahankan kedaulatan negara dari serabuan bangsa asing? Mempertahankan kedaulatan negara kamu bilang. Hei, bukannya saya apatis di saat negara diambang kehancuran, tapi saya lebih melihat kalau Tiong'on memang sudah tidak dapat diselamatkan lagi. Kamu pikir para pejabat dan petinggi istana peduli terhadap kondisi caos negara? Huh, jangankan berkorban, peduli saja mereka ogah. Paling juga mereka sudah kabur memboyong harta benda mereka sebelum agresor menduduki istana dadu. Hei, lupa. Sekaligus memboyong selir-selir mereka. Justru karena itulah diperlukan kepedulian orang-orang seperti kita, Fekto. Seribu tahun pun Tiong'on akan selamanya kelam. Kamu pesimistis, Fekto. Harus siapa lagi kalau bukan kita yang berandil menyelamatkan Tiong'on? Cie Fekto kembali menguap. Sudah, sudah. Aku jadi mengantuk membahas persoalan negara. Biarkan saja mereka memetik buah dari hasil batil yang mereka tanam di masa lalu. Hei, jangan nirapologis begitu. Toh, rakyat jugalah yang akan menderita bila pasukan besar Mongolia menguasai Tiong'on. Cie Fekto terkikik. Siapa suruh? Tanda petik. Kamu memang terlalu kekanak-kanakan, Fekto bukannya begitu, Ayang. Tapi, saya sudah muak melihat tingkah laku apostasi petinggi dan pejabat istana yang tiran dan korup. Itu hukuman bagi mereka. Menghujat para pejabat dan petinggi istana tanpa apologis tidak ada gunanya sementara stabilitas Tiong'on sudah berada di ujung tanduk. Kalau begitu, kamu saja yang jadi pejabat di istana menggantikan mereka. Saya ingin lihat, apa kamu bisa menjalankan roda pemerintahan kita yang sudah semberawut, Ayang? Apa kamu bisa menyelamatkan Tiong'on? Hei, kamu pikir gampang menjadi pejabat istana? Saya tidak berpikir begitu. Hanya, saya ingin tegaskan kepada kamu kalau memimpin itu jauh lebih sulit daripada memerintah, memang begitu, Fekto. Jika seseorang telah menduduki takhta tertinggi, biasanya ia akan lupa dengan apa yang telah dicanang-canangkannya dahulu. Apa misalnya? Membela rakyat kecil. Menyejahterakan rakyat dan negara. Mengutamakan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi masing-masing penguasa. Tapi yang terjadi saat mereka telah berada di pucu kekuasaan. Adalah sebaliknya, Ayang. Justru itulah. Mereka tidak dapat berpikir rasional lagi karena dibuai oleh kekuasaan. Gemerlap harta telah membutakan nurani mereka sehingga apa yang menjadi landasan dan cita-cita semula, kesejahteraan rakyat, akan jauh dari harapan. Mereka tidak lagi memimpin, tapi memerintah. Bukankah hal itu disebut ingkar janji? Makanya, tanda petik. Makanya itu dalih kamu bersikap apatis, bukan alasannya memang begitu. Tapi, meski se-apatis. Bagaimanapun, saya tetap prihatin juga terhadap nasib bangsa kita yang caruk-maruk ini. Berarti, kamu masih memiliki nurani. Tidak juga. Tapi, boleh dibilang kalau saya peduli terhadap nasib bangsa kita ini, itu lantaran saya ibah terhadap Kaipang, Kaipang. Kaipang. Oey yang terperangah. Ia paham betul nasib sekelompok masyarakat marginal yang membentuk komunitas di ibu kota Dadu tersebut. Kemiskinan merupakan perdikat yang membedakan mereka dari Tionggoan. Mereka terbuang dan tersisih. Sejak Hung Long meninggal setahun lalu, praktis tidak ada lagi yang memimpin Kaipang. Komunitas marginal tersebut tercerai. Brai. Mereka semakin melarat dan menderita. Oey yang menarik napas panjang. Sejenak direnunginya kalimat Cie Fekto. Hung Long identik dengan suara rakyat. Selama puluhan tahun ia telah memimpin sekelompok masyarakat miskin dengan penuh toleransi. Afeksinya terhadap nasib sebagian orang yang bernasib kurang beruntung telah memaksa raganya meninggalkan segala keningratan. Ia keluar dari istana, membaur dan hidup papa selama akhir hayatnya. Kaipang, sebuah komunitas bagi orang-orang yang terbuang merupakan belahan jiwanya. Ia hidup dan mati demi rakyat kecil. Hung Lang. Tanda petik. Oey yang kembali menghela napas. Kalimat tak rampung Cie Fekto seolah mempertegas paparan lembar suram istana di benaknya. Korupsi yang meraja lelah, peneguhan kekuasaan dengan tumbal nyawa rakyat yang tak berdosa, serta seribu satu macam problema bangsa lainnya. Hatinya tertohok. Sungguh sebuah kesalahan besar telah berpaling dari kenyataan pahit itu. Dan sungguh merupakan dosa tak terampuni lari dari semua luka bangsa tersebut. Sekian belas tahun, ia tak mengindahkan semua kejadian miris yang melanda istana. Dia singkannya dirinya dari pikuk masalah. Ia lari dari kenyataan. Meninggalkan istana Qing. Meninggalkan kedua orang tuanya. Sampai kalimat Gu Rao Cie Fekto. Menyadarkannya untuk kembali. Kembali memikirkan masalah besar yang tengah dihadapi bangsa. Hung Lang adalah tokoh panutan dan paternalistik. Ia adalah pahlawan rakyat kecil. Kita bukan apa-apa dibandingkan dengan dia. Lanjut, Cie Fekto. Tentu, tentu, angguk Oe Ye Yang mengakuri, berusaha mengatasi keterperangahannya akibat kalimat-kalimat Cie Fekto barusan. Kita memang bukan apa-apa dibandingkan dengan tokoh masyarakat marginal itu. Ah, sudahlah, Oe Ye Yang, Cie Fekto mengibaskan tangannya dengan sikap apatis. Saya mengantuk. Hua Aap lalu, lekaki tua bertubuh tambun itu melesat secepat angin. Meninggalkan Oe Ye Yang yang masih menyendiri. Terpekur meresapi setiap kalimat bersirat kebajikan. Dan selang berikutnya, Oe Ye Yang sudah berada di lintas kenangan silam. Ia terseret jauh ke belakang. Mengenang setiap jengkal lapak masa, sisik melik kemanusiaan yang suram, yang telah ditorahkan oleh istana. Bap 44 Jangan menangis darah sebab lera telah reda biarlah buli air mata menjadi permata mengilomeng aura dalam setiap lafas napasmu. Oe Ye Yang senandung untuk para papa. Nama kamu siapa? Gadis kecil itu menggeleng. Rambutnya yang masai tersibak mengikuti arah goyangan lemah pada lehernya. Lalu ia menunduk seperti biasa. Tak berani bersirobok mata. Saya tidak memiliki nama, Puan. Jawabnya datar. Perempuan muda itu membeliakan mata. Seseorang harus memiliki nama. Tapi, sungguh, saya tidak punya nama, aneh. Maaf. Tanda petik. Ya, sudahlah. Kalau kamu tidak ingin menyebut nama, toh saya tidak bisa memaksa. Tapi. Tanda petik. Tidak apa-apa, tetapi. Tanda petik. Tidak apa-apa. Saya tidak akan marah. Kalau sudah siap nanti, kamu pasti akan menyebutkan nama kamu sendiri. Perempuan itu tersenyum. Menegakkan badannya setelah membungkuk menyerjajari tinggi sepinggang anak perempuan yang ditemuinya barusan di gerbang istana. Lantas dibimbingnya bocah perempuan jalan sembilan itu ke ruang dalam istana. Namun gadis cilik itu menghentikan langkahnya. Maaf, Puan. Tanda petik. Ada apa? Saya tidak pantas. Tanda petik. Pantas atau tidak, sayalah yang berhak menentukan. Bukan orang lain. Bukan para dayang istana. Bukan pula para kasim istana. Jadi, kamu tidak perlu khawatir. Tapi. Tanda petik. Ikutlah. Kamu tidak akan dia apa-apakan. Hei, kamu sudah tiga hari tidak makan, bukan? Iya. Tapi. Tanda petik. Jangan takut. Bu bukan begitu. Tanda petik. Namun perempuan bertubuh lampai itu tetap memaksa, menyeret setengah memaksa bocah cilik berbaju kumal tersebut. Langkahnya yang tertahan diikuti oleh empat orang dayang istana yang sedari tadi setia mengikuti majikannya. Orang tua kamu di mana? Saya tidak memiliki orang tua, Puan. Perempuan muda yang dipanggil dengan Puan itu menghentikan langkahnya. Ia kembali membungkuk setengah badan, bersih hadap dengan gadis cilik tanpa nama yang ditemuinya lusuh di gerbang istana tadi. Kemudian ditatapnya lamat gadis kecil yang tengah dituntunya itu dengan dahi mengeringit. Seolah dapat membaca jalan pikiran perempuan berhati emas itu, gadis cilik itu lekas-lekas menyahut menegaskan. Betul, Puan, saya tidak memiliki orang tua. Saya tidak bohong. Sedari kecil, saya tidak pernah sekalipun melihat wajah kedua orang tua saya. Perempuan aristokrat itu tersenyum geli melihat bocah dekil itu kegugupan. Siapa bilang kamu bohong? Saya percaya, saya percaya. Tapi, tanda petik. Tapi apa, Puan? Seperti juga nama, seseorang harus memiliki orang tua, tapi, tanda petik. Ya, sudah. Mungkin kamu enggan menyebutkan nama kedua orang tua kamu. Tetapi, saya memang. Tanda petik. Ya, sudah. Segera makan. Nanti kamu bisa sakit. Berdebat lama-lama tidak ada gunanya. Yang penting, perut kamu harus diisi dulu. Gadis cilik itu manggut. Tidak membantah lagi. Dilihatnya perempuan muda puak terpandang itu mengibaskan tangannya mengaba supaya dayang-dayangnya segera menyiapkan makanan. Perutnya semakin keroncongan. Tidak keberatan kalau kamu saya panggil dengan nama Oeyeyang. Gadis cilik itu mengeringit. Oeyeyang ya. Oeyeyang. Artinya apa, Puan? Teratai yang indah. Teratai yang indah kenapa? Tidak suka bu bukan begitu. Tanda petik. Lalu, apa? Saya tidak cantik, Puan. Saya tidak pantas menyandang nama sedemikian indahnya. Siapa bilang begitu kenyataannya? Tanda petik. Dimanapun ia tumbuh, teratai tetap akan indah. Sekalipun teratai tumbuh di tengah kolam berlumpur. Sasaya. Tanda petik. Sudahlah, Oeyeyang. Makanlah. Nanti kamu bisa jatuh sakit. Terima kasih, Puan. Nah, begitu baru yang namanya anak manis. Gadis cilik itu tersenyum. Dari sanalah hidup barunya berawal, dan merangkai kenangan yang mengiang sepanjang masa hidupnya. Bapak 45 dentam rebana. Mengira mairit megelinjang kaki mungil para jelita mongku ada wajah riang. Dan tubuh ramping berkulit halus sewarna tembaga meliuk liul liar serupa cobra. Mengitari unggun yang tiap sebentar melelatu indah serupa foliong. Gadis-gadis berhidung bangir tersenyum sungguh, sungguh tak menyadari perana yang mendesis. Serupa pematuk berbisa di Gobi. Kao Ching. Tarian diara mongku. 1208, Ulan Bator, Mongolia. Kaoni yang menatap bayi yang tengah digendongnya dengan rupa baur. Air matanya menitik tiap sebentar. Rambun seharian baru saja membawa kawat buruk. Orang yang dikasihnya, tumpuan segala harapan telah pergi untuk selama-lamanya. Hamdan Nairamda terbantai dalam sebuah insiden berdarah di Ulan Bator. Perang saudara yang melanda mongolia telah merenggut nyawa suaminya sebagai korban kebiada ban zaman. Meski gagal menggulingkan kekuasaan Temujin menjadi konagung dalam sebuah kudeta di tanah gurun, namun Bughutor Cibat, Jenderal Pembangkang, telah membinasakan banyak prajurit Temujin, juga rakyat tak berdosa. Hatinya meradang. Rambun semakin menyiksanya. Menggigit luar biasa dengan dinginnya yang dingin. Sementara bayi belum bernama dalam pelukannya itu terus menangis. Seolah-olah tahu kabar buruk yang dibawa oleh seorang peternak kuda tua kepada ibunya. Kau niang. Tanda petik. Ada suara paruh tangis yang menggema di belakangnya. Ia menoleh setelah membalik badan. Daun tanda tersibak, partikel salju berhamburan masuk menyertai Lailahu Bilayang. Berjalan tergopoh setengah berlari ke hadapannya. Ia tampak menggendong bayi. Persis seusia bayi yang tengah digendongnya. Lailah. Tanda petik. Abadur. Tanda petik. Kaoni yang menggumam. Ia sudah tahu kalimat apa yang hendak disampaikan oleh sahabatnya itu. Air matanya kembali menitik. Saya prihatin, desisnya. Lailahu Bilayang bertanya pelan. Kamu sudah tahu anggukan getasnya menjawab. Di belainya rambut tipis bayinya yang masih memerah. Dirapatkannya selimuk beleduh kulit rusa yang membebat tubuh mungil itu yang kini telah terhidur. Perempuan yang tengah terkapar dalam luka di hadapannya tengah menggigit bibir. Keras. Sampai nyaris berdarah. Hamdan. Tanda petik. Dia juga tewas di tangan pasukan pemberontak pimpinan Jenderal Bughutor Cibat, Lailah. Kekenapa? Tanda petik. Seperti juga suamimu Abadur, Hamdan suami saya pun merupakan korban perang. Biarlah dewata yang menghukum pembunuh-pembunuh kejam itu, Lailah. Sasaya. Tanda petik. Mungkin peristiwa tragis yang menimpa kita berdua ini merupakan takdir langit. Kita tidak boleh berkubang terus-menerus dalam kesedihan, Lailah. Bayi kita masih memerlukan perhatian kita. Tapi, tanda petik. Besarkan bayi-bayi kita ini. Semoga mereka nantinya dapat menjadi pahlawan kebenaran bagi Mongolia. Tapi kita tidak memiliki siapa-siapa lagi, kaoni yang kita harus mandiri. Mana bisa? Tanda petik. Lailah, kalau sudah cukup besar, bayi-bayi ini dapat kita titipkan kepada Temujin. Beliau adalah pemimpin bijak yang welas asih. Saya yakin beliau dapat mendidik anak-anak kita dengan baik. Kepala Lailah Hubilai menegak. Sepasang matanya berbinari yang setelah disaput duka cita kehilangan orang yang paling dikasihinya. Ia mengangguk. Serta merta mengakuri usulan kaoni yang, sahabatnya dari suku hon bersuamikan Mongol. Temujin tidak memiliki anak laki-laki, jelas kaoni yang pasti dengan senang hati beliau akan menerima anak-anak kita. Terima kasih, Dewa Tanan Agung Lailah mendongak, seolah memanjatkan doa syukur ke langit, dibalik tanda kulit kempal lembu. Tolonglah kami. Biarkan bayi-bayi kami ini dapat hidup. Layak bersama Temujin. Seperti merasakan pijar bahagia sahabatnya itu, kaoni yang kontan menepuk lembut punggung tangan Lailah Hubilai dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya menggendong bayinya yang masih terlelap, dan sesekali terlihat menguap. Nama bayimu siapa, kaoni yang? Kaoni yang mengembangkan senyumnya. Obat penawar lara ada pada wajah polos teran padusa bayinya. Tempat menaruh segala harapan. Karnanya ia memutuskan untuk tetap hidup. Kau Ching, kau Ching. Kau yang teguh. Kau adalah marga kami. Sementara Ching dalam bahasa Han berharafiah teguh. Saya tidak ingin peristiwa tragis yang merenggut ayahnya menjadi kenangan abadi di benak saya. Makanya, bayi ini tak saya beri nama marga Hamdan. Biarlah semua berlalu ditelan seng waktu. Bayi ini saya beri nama yang berasal dari marga keluarga saya. Kau. Jadi, bayi ini bernama kau Ching. Si teguh kau. Kamu cukup bijak untuk dapat melupakan masalah. Yah, hanya itu saja yang dapat saya lakukan. Saya salut dengan ketabahan kamu. Saya berusaha sebisa mungkin melupakan semua peristiwa. Tragis itu. Saya hanya dapat menaruh harapan setinggi-tingginya kepada kau Ching. Saya berniat mengikuti langkahmu jadi. Tanda petik. Bayi ini belum bernama. Setiap menyebut nama Abadur, hati saya seperti ditusuk pedang. Saya ingin melupakan dia seperti kamu melupakan Hamdan. Kamu beri nama apa bayimu, Lailah? Saya belum menemukan nama yang cocok. Yang pasti, saya tidak ingin menggunakan marga ayahnya. Yah, mungkin itu lebih baik. Mongolia memang menyimpan banyak kenangan buruk di dalam benak kita masing-masing. Bagaimana kalau kamu yang menamainya, kaoni yang kaoni yang terkesiap. Terkejut atas permintaan Lailahubilai. Dalam kalangan Sukuhan, permintaan barusan merupakan penghormatan yang tiada cera. Ia melebarkan bibir. Mengurai senyum bijak. Mana boleh begitu, Lailah? Nama merupakan rohanak kita. Tidak boleh dinamai sembarangan. Terlebih-lebih diberikan oleh sembarang orang. Saya tidak boleh. Tanda petik. Tapi, saya tidak ingin bayi saya ini mereplikasi sifat ayahnya. Dia tidak boleh menjadi prajurit. Saya harus menjauhkan diadari bayang kelam Mongolia. Makanya. Tanda petik. Makanya kamu meminta saya menamainya dengan nama Han, bukan? Perempuan berwajah tirus kecoklatan itu mengangguk. Sepasang mata besarnya masih membasah. Tetapi ia tidak dirangsana langsa lagi. Hatinya sedikit lapang bila mengingat buah hatinya yang masih tertinggal. Tempat menumbuhkan segala harapan. Tolonglah, kaoni yang. Tanda petik. Saya tidak bisa, Laila. Bukannya saya tidak mau menolongmu. Tapi, dalam kultur kami, hal tersebut sangat tabu. Jadi. Tanda petik. Dia tetap Mongol meskipun berganti nama sekalipun, Laila tapi. Tanda petik. Kau Ching lain. Dia masih memiliki darahan. Kamu tahu. Tanda petik. Kaoni yang. Tanda petik. Bersabarlah, Laila. Mungkin sedikit hari kamu dapat menemukan nama yang tepat untuk bayimu. Tapi, saya. Tanda petik. Biarlah bayimu tumbuh secara alamiah, Laila. Nama untuk dia hanya soal waktu. Melupakan kenangan sepat tidak serta merta dapat dilakukan, meski bayimu itu berganti kulit sekalipun, baiklah kalau kamu bersikeras menolak, Kaoni yang. Tapi, paling tidak kamu mengusulkan satu nama untuk bayi saya ini. Namahan. Tentu saja. Saya tidak ingin kenangan Mongol selalu bercokol di benak saya. Tapi. Tanda petik. Ayolah, Kaoni yang. Anggap saja saya sedang memohon, sekali ini saja. Hanya satu nama. Tapi, saya tidak berhak. Tanda petik. Kamu berhak, Kaoni yang. Arwah Abadur akan menyalahkan saya. Tidak. Bukankah dia pernah mengatakan kalau anak-anak kita nanti akan dipersatukan dalam ijab? Kaoni yang kembali terkesiap. Ia teringat sesuatu. Tentang taklik yang pernah disepakati oleh Hamdan dan Abadur. Kelak bila anak mereka lahir sebagai perempuan dan laki-laki, maka kedua anak tersebut akan dinikahkan. Bila kedua-duanya terlahir sebagai laki-laki atau perempuan, maka mereka akan dijadikan saudara angkat. Maka Hamdan dan Abadur pun sepakat untuk membuat benda material simbol ikatan itu. Dibuatlah dua belati bersarung emas. Anak yang terlahir duluan akan mendapat belati yang berukir Aksara Raja Wali I, dan anak yang terlahir kemudian akan mendapat belati serupa. Berukir Aksara Raja Wali II. Aoyang Kau, si Raja Wali II. Badan Laila Hubilai Son tak menegak. Ia mengeringik dengan pikiran magel. Atas dasar apa sahabatnya itu memilih nama Han itu. Dan seperti sudah tahu apa yang bersemayam di benaknya, Kaoni yang langsung menjawabi pertanyaan yang hanya berdenting sekilas di kepalanya tersebut. Aoyang Kau berarti putra matahari. Si putra matahari. Matahari yang diharapkan dapat terus-menerus memancarkan sinarnya untuk kehidupan manusia. Raja Wali II. Tanda petik. Itu nama belati bersarung emas untuk putramu. Abadur pasti sudah menceritakan kepadamu, bukan? Sesaat Laila Hubilai masih mengerminit. Mencoba menghimpun serangkaian kalimat yang pernah disampaikan oleh mendiang suaminya menyikap pita klik yang sudah disepakatinya dengan Almarhum Hamdan. Dan akhirnya ia mengangguk setelah memori hal itu terkuak di benaknya. Karena bayimu lahir lebih lambat tiga hari dari bayi saya, maka otomatis dia menerima belati Raja Wali II itu, Laila. Saya paham. Jadi hari ini, kau cin bayimu, dan bayi saya. Awoyang kau, resmi menjadi saudara angkat. Ya, semoga kedua bayi kita ini dapat menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara kita, Mongolia. Semoga Dewata melimpahkan anugerah kepada bayi-bayi kita, Laila Hubilai kembali mendongat. Kaoni yang mengikuti tingkah perempuan muda tersebut tanpa sadar. Seolah sedang berusaha mengintip Dewata di balik tenda kulit kempal lembu. Namun yang terlihat hanyalah kerangka-kerangka tenda dari tiang-tiang mahoni. Juga partikel-partikel rambun yang menitik di punggung tiang-tiang tersebut akibat tembusan angin yang menelusup di celah-celah sobekan tenda. Beberapa di antaranya melekat di dinding-dinding tenda. Lainnya jatuh tepat di wajah dan rambut kedua perempuan muda itu. Bap 46 Ia bukan genta dari kemilau emas. Hingga gemanya ke dasar hati tetapi ia adalah Senandung Largisimo yang menyentuh hati. Baoling Refleksi Tai Chi Chuan 1219, Kabupaten Chengdu Namaku Fang Wang Aku lahir di Sichuan, salah satu kota provinsi di Tionggoan Selatan. Sejak lahir aku sudah tidak pernah bertemu dengan ayahku. Kata ibu, ayah sudah meninggal di Gowa Fuksien, salah satu lembah di Bukit Wudan. Terkurung di sana sampai ajal menjemputnya. Namun ada dua versi yang ku dengar. Pertama, ia mati karena dirangsah gergasi. Kedua, ia mati karena nelangsa. Aku masih kecil ketika itu. Ibu tidak pernah terbuka, jujur mengatakan yang sebenarnya. Namun ketika beranjak dewasa, aku baru mengerti kalau kematian ayah sangat mengenaskan. Lebih dari kedua versi yang samar aku dengar. Lalu amarah itu bergejolak di dalam dadaku. Seperti lahar kepundan di gunung berapi. Semestinya ibu tidak bisa begitu. Seharusnya perempuan itu tidak menutupi rahim kebenaran, meski aroma yang dikeluarkannya serupa sempedah dahak berdarah sekalipun. Belasan tahun tubuhku yang ringkih ini dipahat ibu selaksana arcaga harum. Ia halus gemulai menyebarkan harum. Selantun hiu yang terbakar, aku ditelikung semerbak wangi, menggiring masa kanak-kanakku ke dalam sukatan palera. Ia memasungku, menjauhkan aku dari apa yang dinamakan replika. Ia tidak ingin anak tunggalnya, Fang Wong serupa Fang Hong. Serdadu Kaisar Yuan Ren Xing telah mencacah tubuhnya sehingga menjelma menjadi jerangkong. Mayat hidup tanpa nyawa. Ia terasing di pengasingannya. Goa Fuxian menjadi saksi bisu kebiadaban manusia atas manusia lainnya. Belasan tahun ia terbebat di antara tubir cadas. Tembok-tembok beku yang dingin dan kelam. Aku berguru pada Saolin di latar belakangi dendam yang membara. Perempuan yang melahirkan aku dari rahimnya itu meraung. Aku tetap bersih keras. Pergi ke dunia para resi. Menempa diri setebal baja. Belajar ilmu silat mereka yang masyur. Namun aku salah kaprah. Saolin bukan alternatif penggumpal dendam. Dunia gerbang nirwana itu terlalu suci untuk dikotori dengan sekelumit dendam. Takdir bicara. Aku terkapar. Lalu terdampar ke dusun ini, Chengdu. Bertemu dengan gadis luar biasa. Gadis jelmaan dewata. Famulan. Guru, apakah yang dimaksud dengan Tai Chi? Ia bertanya demikian kepadaku, suatu petang saat belajar sembunyi-sembunyi. Kedua orang tuanya memasungnya dalam peranata ribuan tahun. Kakinya dibebat dengan benang merah kultur Tionggoan yang kaku. Anak gadis hanyalah penghuni sangkar madu. Tai Chi merupakan harmonisasi kehidupan ini dengan alam semesta. Semua bentuk kehidupan harus berselaras dan beriringan dengan alam. Perpaduan siklus alami, sebuah keseimbangan yang abadi. Apa itu, guru? Air, api, tanah, logam, dan angin. Itulah unsur-unsur alam. Kelima unsur alam itu telah membentuk sebuah kehidupan hakiki yang bernama Ren. Ren. Ya. Manusia dan alam adalah satu. Masing-masing saling melengkapi. Bukannya memusnahkan. Tapi guru, saya melihat banyak manusia saling memusnahkan. Famulan bertanya luhu. Suaranya yang mungil itu mengentakkan jiwa. Bukankah perang yang dilakukan manusia itu juga merupakan pemusnahan sesama? Aku memandang langit. Rembang petang masih menyisakan segumpal awan kelabu. Payus kelam belum menyaput benar jingga yang masih bercokol di ufuk barat. Tujuh tingkat di atasnya ada sefarga loka. Mungkinkah ini presensi neonatus dewata di muka bumi? Gadis cilik itu memang maharani. Perang adalah inharmoni, mulan, kataku lembut. Perang adalah penentangan terhadap unsur-unsur alam. Kepala kecil itu mengangguk mafhum. Namun bola matanya seolah berbicara. Bibirnya tidak serta merta terkatup oleh sebaris penjelasan. Ia lantas bertanya. Bertanya apa saja? Aku mengurai senyum. Gadis cilik memang itu penggambaran cilangit. Guan Yeu bertempur dan berperang untuk mempertahankan negara. Beliau malah digelari pahlawan besar. Apakah perang yang dilakukan oleh beliau itu saih dan tidak melanggar aturan alam? Bagaimana menurut guru? Beliau bertempur bukan untuk memusnahkan. Tapi, untuk menjaga agar unsur-unsur alam tidak dirusak. Rakyat, negara, dan kemakmuran juga termasuk bagian dari unsur alam tersebut. Apakah tai chi itu semata metu kelembutan? Guru kenapa Mulan bertanya begitu? Karena saya lihat tidak ada kekerasan di dalam tai chi cuan, lembut itu belum tentu lemah, Mulan. Lemah gemulai bukan berarti tidak kuat. Air merupakan unsur yang paling jelas dalam tai chi cuan. Air? Ya, air. Air itu lunek dan gemulai. Tapi air dapat menghauskan karang. Air dapat menghanyutkan sebuah desa sekaligus. Itulah kekuatan terpendam pada air yang gemulai. Hebat. Dan ketahuilah, Mulan. Air adalah unsur alam yang paling rendah hati. Air selalu menggenang di tempat yang rendah. Air selalu merendah meskipun sebenarnya dasyat. Air merupakan paradoks dari orang yang bijak. Orang bijak itu tidak akan melawan kekuatan dengan frontal, tapi ia akan mengalah dan membiarkan musuhnya melumer dengan kelembutan. Musuh tai chi cuan sungguh hebat. Bukan musuhnya yang hebat, tapi inti dari unsur-unsur alamnya. Kekuatan mahadasyat bagaimanapun tidak akan dapat mengalahkah arus deras air di sungai. Musuh tai chi cuan hanya berguru pada alam. Makanya, proses lahirnya jurus-jurus dalam tai chi cuan ini tidak terlepas dari unsur-unsur alam tadi. Jadi, tekniknya merupakan replikasi unsur-unsur alam. Lemah gemulai mengalahkan kekuatan besar. Seperti arus air sungai yang menjebol batu karang dan juga akar pohon raksasa betul. Guru, mohon ajari saya tai chi cuan aku tersenyum. Tersenyum melihat tingkahnya yang luhu. Ia bersujud di hadapanku. Meminta dengan sangat agar aku mau mengajarinya tai chi cuan. Tentu saja aku akan mengajarinya. Aku tidak ingin Dewa Tamurka. Sebab gadis cilik itu adalah Maharani. Bangunlah. Jadi, guru mau mengajari saya aku mengangguk. Gadis cilik itu merangkul perutku. Air matanya bergulir di tabuh haru. Aku terbahak. Dewa tak seperti mengutus seorang anak manusia untuk ku gembleng menjadi pusaka. Sebilah pedang menaga yang akan menyelamatkan bumi dari angkara. Rasa-rasanya aku menjadi makhluk paling beruntung di dunia ini. Fang Wang. Manusia setengah lumpuh, yang akhirnya dapat mengaplikasikan sedikit kebajikan untuk perkembangan dunia. Replika alam tai chi cuan memang bukan serta merta terilami diserabut ke labu otaku. Semuanya predestinasi dari langit. Takdir yang tidak dapat ku tolak.